Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta penambahan rapid test dan PCR swab ke pemerintah pusat untuk mengatasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Jawa Barat. Menurutnya, rapid test cukup efektif, apalagi sudah ratusan orang dijabar terdeteksi positif COVID-19 melalui alat tersebut. Saat rapat terbatas dengan Wakil Presiden Republik Indonesia di Gedung Pakuan beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan banyaknya jumlah orang yang terdeteksi positif COVID-19 berdasarkan rapid test. Mereka diantaranya tiga ratusan polisi di Sukabumi dan 226 jemaat GBI. Gubernur pun berharap strategi memperbesar pengadaan dan penggunaan rapid test dijadikan yang utama dilakukan saat ini. Dirinya pun berharap pengadaan rapid test dan PCR swab diperbanyak untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Kami tidak yakin provinsi lain terlihat kecil-kecil. Sebenarnya menurut pandangan saya, itu karena mereka belum melakukan rapid test besar-besar. Saya meyakini kalau sudah dilakukan test besar-besaran, kelihatannya akan ditemukan seperti yang Jawa Barat temukan. Problemnya adalah, tadi Pak, alat tesnya tidak memadai, bahkan yang swab test saja jumlahnya terbatas. Jadi kalau Bapak bisa sampaikan, mari kita berbanyak tempat mengetes PCR yang akurat itu. Hingga saat ini sudah ada setidaknya 50 ribu warga Jawa Barat yang diperiksa melalui rapid test. Gubernur Jawa Barat menambahkan, saat ini di Jawa Barat ada 1.227 bed untuk penanganan pasien COVID-19 di Jawa Barat. Jika ada penambahan, pihaknya pun akan memberdayakan gedung-gedung negara hingga hotel melalui koordinasi dengan TNI yang berjumlah hingga 5 ribu bed.